Program Warung Tekan Inflasi Pemerintah Kota Madiun menyasar ke tiap kelurahan. Ratusan warga rela antri dan berdesakan saat pengambilan kupon, sementara tiap kelurahan dibatasi 100 kupon. Seperti yang terpantau di lapangan Pilang Bangu, Kecamatan Kartu Harjo, Kota Madiun pada Kamis 14 Maret 2024. Ratusan warga dari Kelurahan Kelun, Kanigoro, serta Pilang Bangul rela berdesakan demi mendapatkan kupon antrian. Tidak hanya itu, warga juga harus membawa fotokopi KK ataupun KTP untuk bisa membeli beras SPHP 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan telur 1 kg. Seorang warga Pilang Bangu, Ratna Dewi, mengaku bersyukur karena harga bahan pokok yang dijual lebih murah dibanding di pasaran. Meski dirinya harus mengantri 1 jam untuk mendapatkan sembako tersebut. Sementara itu, Sutiarsih warga Kelurahan Kelun mengaku jika dirinya mendapatkan antrian awal, lantaran sudah didata oleh pihak Kelurahan. Beli beras, sama tol, sama minyak. Berapa? 92, total semua 92, 500. Antri tidak tadi? Tidak, kebetulan nomor 1. Ya senang. Sangat terbang itu, mas. Sangat terbang itu. Pak, 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 Pak ini lagi mahal. Datang jam 9, antrian, terus dapat kupon, habis itu ditukar. Bahwa fotokopi kakak sama kakak. Alhamdulillah sangat membantu. Akhirnya dijawab, kakak, selesinya ada yang juga ikut. Semoga ada lagi supaya, jatahnya kan hanya 100, tapi bisa kupon. Banyak yang sudah ikut antri, tapi tidak terbagi. Sementara itu, program warung tekan inflasi yang diinisiasi Pemkot Madiun melalui Dinas Perdagangan dengan menyasar 27 kelurahan, masing-masing kelurahan mendapatkan jatah 100 kupon. Untuk satu paket beras, minyak goreng, dan telur ayam di Bandrol, 92.500 rupiah. BP lebih cepatnya di 27 kelurahan. Kita ramikkan jadi 9 BP karena 1.23 kelurahan. Belum kakak, hari ini kelurahan Bilang Bangu, kelurahan Belon, dan kelurahan Kandigoro. WIPA sedangkan untuk komoditasnya, yaitu beratas PAP yang dikuali 51.500 rupiah, termasuk kilo harga 29.500 rupiah, karena di luar sudah di harga 30.000 rupiah, kita subisi 2.000 rupiah per kilo. Sedangkan untuk minyak, kita ada di harga 14.000 rupiah, karena di luar juga harga di atas 14.000 rupiah. Ini adalah program kegiatan dari Bilang Perdagangan, yang berkita-kita dengan PT Bulong Cabang Bukutama. Wartek inflasi keliling ini akan menyasar 8 titik lain sesuai jadwal yang telah disosialisasikan. Sementara warga yang tidak kebagian kupon tetap dapat membeli bahan kebutuhan pokok di wartek inflasi Merpati, kantor dinas perdagangan, serta di pasar besar Madiun. Kris Wanto, JTV